Gedung baru pengadilan negeri Jakarta Barat di Jalan S. Parman, Selipi, Senin siang 5 Desember bagian atapnya jebol, sehingga membuat panik pengunjung pengadilan. Peristiwa ini terjadi akibat pipa air di bagian atap gedung mengalami kebocoran, sehingga ruangan kebanjiran dan membuat proses sidang terganggu. Gedung berantai 5 yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp46 miliar tersebut sepintas terlihat megah di antara gedung pengadilan di Jakarta. Namun pada kenyataannya, dalam beberapa hal terjadi kesemperawutan. Begitupun fasilitas parkir dirasakan minim sekali. Tidak hanya itu, ruangan sidang juga tertutup rapat. Akibatnya, keluarga terdakwa kesulitan untuk melihat proses persidangan. Juga papan ruangan sidang tidak terpasang, sehingga sulit mencari ruang sidang. Solihin, salah seorang pengacara, mengatakan pihaknya mengalami kesulitan ketika hendak bertemu Panitra. Ia tidak diperkenankan masuk lewat pintu depan, tapi harus mutar-mutar dahulu. Panitra Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Ansori Toyib, mengatakan gedung baru ini masih dalam tahap uji coba, sehingga masih banyak yang harus diperbaiki. Menurut Ansori, dari pihak kontraktor masih ada garansi 6 bulan, sehingga bila ada yang rusak masih bisa diperbaiki. Dari Jakarta Barat, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.